Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun Bripka Riki Rizal diponis 13 tahun penjara Lihat reaksinya saat dengar ponis Bripka Riki Rizal diponis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan hukuman 13 tahun penjara Tribuners berikut video detik-detik saat Riki Rizal mendengarkan ponis dari Majelis Hakim Mengadili Satu, menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan Memerintahkan terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut temum untuk digunakan di perkara lain Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 Silahkan duduk Demikianlah diputuskan dalam rapat dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Oleh kami Wahyiman Santoso sebagai Hakim Ketua Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota Pusutusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH Sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Serta dihadiri oleh Rudy Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya Demikianlah putusan ini telah kami bacakan Dan kepada para pihak, baik jasa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya Mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum yang dibanding menerima atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 799 PITB 2022 atas nama terdakwa Riki Rizal dinyatakan ditutup Terima kasih 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 Terima kasih